Halo guys, balik lagi di Game Boy Channel. Untuk kalian yang baru masuk channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah earphone yaitu JBLT110, tapi yang versi Bluetooth-nya. Kita mulai dari spesifikasinya. Untuk spesifikasinya adalah sebagai berikut. Dan untuk harga JBLT110 yang versi Bluetooth ada di kisaran 500 ribuan. Lanjut, kita bahas dari packaging-nya terlebih dahulu. Untuk di bagian depan ada gambar earphone JBLT110BT-nya, ditambah tulisan Pure Boss Zero Cable. Lalu ada gambar Bluetooth dan gambar 6 jam. Yang berarti konektivitas earphone ini menggunakan Bluetooth dan dapat bertahan sampai sekitar 6 jaman. Untuk di bagian kiri gak ada apa-apa, jadi kita langsung aja ke bagian kanan. Di bagian kanan kamu bisa melihat mic-nya ada 3 tombol ya. Lalu apa aja yang kamu dapatkan saat buka box-nya, yaitu earphone, earphone di berbagai ukuran, kabel cas, dan buku petunjuk. Untuk frekuensinya ada di 20Hz sampai 20.000Hz. Dan menggunakan 8,6mm driver. Untuk di bagian kanan saya rasa cukup, kita langsung aja ke bagian belakang. Di bagian belakang kita bisa lihat langsung earphone-nya. Lalu ada kelebihan dari earphone JBLT110BT-nya, yaitu Pure Bass Sound, Hands Free Call, Tangle Free Flat Cable, dan Makinetic Cable Management. Untuk box-nya saya rasa gitu aja. Langsung aja kita unboxing dari earphone JBLT110BT ini. Jadi dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan earphone JBLT110BT, eartips berbagai ukuran, kitab-kitab, dan kabel untuk ngecas earphone-nya. Next, kita bahas earphone-nya. Untuk bahasa desain JBLT110BT ini masih sama seperti JBLT110 yang jenisnya kabel. Semua bahannya masih menggunakan plastik, untuk kabelnya menggunakan flat cable yang gak gampang kusut ya. Untuk mic di JBLT110BT ini, terdapat tiga tombol, yaitu tombol plus minus dan play stop. Di mic-nya juga terdapat micro USB untuk tempat kita ngecas earphone ini. Dan tentu saja sudah tidak ada jack audio ya, karena earphone JBLT110BT ini sudah menggunakan bluetooth. Oh iya, sebagai pembeda juga dari JBLT110BT ini dengan JBLT110 yang kabel adalah housing earphone yang sudah ada magnetnya. Jadi housing kiri dan kanan bisa saling nempel. Jadi kalau kalian lagi gak pakai, gak akan lepas. Untuk pemakaiannya sendiri sangat nyaman, karena housingnya kecil dan ringan. Selain itu isolasi suaranya juga bagus, suara dari luar bisa diredam dengan baik. Sekarang kita masuk ke suara. Untuk suara yang dihasilkan JBLT110BT ini berbeda dengan JBLT110 yang kabel. Mungkin detail lengkapnya saya akan bahas di video berbeda. Jadi saya fokus dulu untuk jabarin suara di JBLT110 yang bluetooth ini. Untuk suara bass di JBLT110 ini sangat deep dan bulat. Suara khas dari JBL lah. Untuk suara mid, saya rasa suara vokal di JBLT110 bluetooth ini terdengar jelas dan berbodi tebal. Untuk suara high, suara treble di earphone ini terdengar cukup detail dan cukup extend. Tapi mungkin untuk beberapa orang, suara treble-nya yang seperti ini akan berasa pedas dan nusuk ke telinga. Jadi untuk kalian yang gak suka treble, hati-hati pakai earphone ini. Karena menurut saya earphone-nya sedikit extend untuk suara high-nya ya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk earphone wireless, JBLT110BT ini enak dipakai harian karena suaranya yang bagus dan nyaman saat dipakai. Sekali lagi saya ingatkan, ini earphone wireless ya. Biasanya ada penurunan kualitas bila kita menggunakan bluetooth dibandingkan menggunakan earphone yang kabel. Tapi saya rasa di JBLT110BT ini suaranya enak. Oke lah buat dipakai harian. Segitu dulu untuk unboxing dan review JBLT110BT-nya. Untuk kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan dukung kami dengan like, share, dan komen. Saya Dimasunudiri, see you and bye-bye. Terima kasih telah menonton!